Halo gamers, balik lagi nih bareng gue bisong. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Kalian sering sekali dibilang cukup saat main Free Fire. Kalau iya, kalian harus simak tips and trick yang satu ini. Mungkin kalian juga pernah disebut beban oleh teman-teman kalian saat bermain. Hampir semua orang bisa saja berada di posisi kalian. Kini kalian tidak perlu khawatir ya gamers, langsung aja ikutin beberapa tips berikut ini. Let's go! Yang pertama, bermain agresif dan objektif. Kebanyakan pemain selalu menyambungkan agresif dengan permainan penuh resiko dan terjang tanpa pemikiran. Kenyataannya, permainan agresif justru sangat membutuhkan pemikiran yang matang agar tidak menjadi tusun gaming. Objektif yang gue maksud disini adalah mengetahui kapan kalian harus bermain agresif dan kapan kalian harus bermain konservatif. Namun, gak ada salahnya kalau kalian ingin bermain super agresif karena Free Fire justru sangat mendukung gaya bermain seperti itu. Salah satu yang penting adalah pemilihan karakter. Kalian bisa pilih karakter yang cukup OP seperti Klu atau Alok. Kalian bisa melakukan course combat dengan melakukan jump shot juga yang pastinya bikin musuh kalian bingung nih gamers. Yang kedua, mempahami role dalam squad kalian. Bagi kalian yang bermain solo mungkin tidak akan terlalu memperdulikan apa itu role. Namun, jika kalian lebih sering bermain dalam suatu squad, role sangatlah penting dan menjadi inti dari permainan kalian. Secara umum, terdapat empat role dalam Free Fire. Keempat peran tersebut adalah Marksman, Sniper, Brasher, dan juga Support. Marksman sendiri adalah seorang yang ditugaskan menjadi pembunuh dan menghabisi semua musuh yang berhasil ditemukan. Role ini cocok banget bagi kalian yang suka permainan yang agresif dan mempunyai nyaim yang sangat baik. Sniper adalah pemain yang bertugas menembak musuh dari kejauhan. Jika Marksman bermain agresif, maka Sniper justru lebih mengarah ke konservatif dan menunggu musuh. Sedangkan, Brasher mempunyai tugas yang sangat penting. Mereka adalah pemain pertama yang masuk saat raid dan menjadi tulang punggung sebuah penyerangan. Support sendiri memiliki peran untuk membantu teman yang berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus memberikan cover serta menyediakan item atau skill HP bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, jangan lupa bawa granat. Ini dia hal yang sering dilupakan para pemain Free Fire dan Battle Royale biasanya. Lupa pakai granat? Kaget. Tapi kenyataan emang seperti itu. Padahal granat sangatlah berguna dalam pertandingan di Free Fire. Kalian bisa gunakan granat untuk membuat musuh keluar dari rumah agar tidak terkena ledakan. Hal ini penting banget ketika kita sudah masuk ke dalam late game dan di mana circle mengarah ke area rumah-rumah yang biasa menjadi tempat persembunyian para player. Selain itu, jika kalian mempunyai glue wall granat, kalian bisa membuat sebuah tembok untuk menahan tembakan-tembakan musuh kurang lebih 300 HP. Kalau yang ini, penting banget di saat kalian sedang melakukan war di area yang sangat open. Contohnya, tidak ada satupun area yang bisa kalian jadikan tempat untuk bersembunyi dari serangan para musuh kalian. Yang keempat, gunakan senjata melee. Pastinya di antara kalian banyak yang bertanya, kenapa harus menggunakan senjata melee saat berlari? Ada satu fitur yang sangat penting dalam Free Fire di saat kalian berlari menggunakan melee. Oke, kecepatan bergerak kalian akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan senjata api atau pistol. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba sendiri ya gamers. Selain itu, kalian juga mampu melakukan gerakan menghindar dengan lebih cepat dan kabur dari tembakan musuh. Ketika kalian sudah menemukan tempat untuk berlindung dari tembakan musuh, barulah kalian ganti senjata kalian dengan apa yang kalian bawa ya gamers. Yaps, jadi itu dia beberapa tips and trick yang pastinya penting banget buat kalian lakuin. Pastinya biar makin jago dan bisa bermain ala-ala pro player Free Fire nih. Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini. Gue Bishong pamit, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you gamers! Sub indo by broth3rmax